Program Kartu Prakerja menjadi salah satu program yang ditunggu-tunggu masyarakat selama masa pandemi Corona. Ketua Tim Komite Cipta Kerja Rudi Salahudin mengumpamakan dari tiga orang yang mendaftar program Kartu Prakerja. Hanya satu orang yang lolos jadi peserta. Dari 5,59 juta peserta Kartu Prakerja, sekitar 11 persennya telah berhasil membuka usaha UMKM. Tahun 2021, pemerintah akan melanjutkan program yang telah diubah menjadi semi-bansos selama pandemi Corona. Dari 3 pendapatan, hanya satu yang mendapatkan. Jadi bagian belum dimohon agar bersabar dan berusaha kami, kita harus membuka mudah-mudahan parkir yang disediakan di tahun 2021. Namun Head of Communication Management pelaksana program Kartu Prakerja, Louis Satu-Hatu menjelaskan, ada peserta yang telah ditarik ke pesertaannya. Dari gelombang pertama hingga ketujuh sudah ada 310.212 orang yang dicabut ke pesertaannya. Mereka ini tidak bisa lagi mengikuti program Kartu Prakerja. Kata Louis Satu-Hatu kepada Kompas.com 15 Oktober 2020 lalu. Sebelumnya, peneliti Indef Bima Yudhistira Adinegara menyebut, dari pendaftar Kartu Prakerja terlihat tidak cocok dari data korban PHK. Menurutnya, hal ini karena target awal kurang jelas. Menurut saya jadi terlalu umum ya, makanya tidak bisa dijadikan sebagai stimulus ekonomi sebenarnya. Stimulus itu harus lebih spesifik. Siapa yang akan disasar, siapa yang kemudian terkena dampak pandemi yang paling parah misalnya. Ya udah jelas, PHK misalkan, korban PHK. Tapi ternyata terlihat dari yang mendaftar sampai beberapa gelombang, itu tidak cocok datanya dari data korban PHK. Karena targetnya dari awal kemudian kurang clear ya, sehingga pada siapa insentif ini akan disalurkan. Itu yang menjadi pertanyaan. Pencabutan status kepesertaan Kartu Prakerja sudah diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 11 Tahun 2020. Dalam aturan tersebut disebut, bila penerima Kartu Prakerja tidak melakukan pemilihan pelatihan dalam jangka waktu 30 hari, maka kepesertaannya dicabut. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, lebih dari 300 ribu peserta Kartu Prakerja dinyatakan tidak aktif dan dicabut status kepesertaannya. Sehingga ada dana sebesar 1,1 triliun rupiah yang batal cair dan dikembalikan ke kas negara. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kita langsung bahas dengan Direktur Eksekutif Project Manager Office atau Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Denny Purbasari. Selamat malam, Ibu Denny. Halo, selamat malam. Ada pula Direktur Riset Center of Reform on Economic Score, Peter Abdullah. Pak Peter, selamat malam. Selamat malam, Ibu. Pak Peter, saya ke Bu Denny lebih dulu ya. Ini saya harus gunakan kesempatan ini untuk konfirmasi. Bu Denny, jadi benarkah ada 310.212 peserta Kartu Prakerja gelombang 1 sampai dengan 7 yang dicabut kepesertaannya? Betul. Kenapa, Ibu? Karena kami mengikuti peraturan Menko Perekonomian nomor 11 tahun 2020 pasal 20 ayat 2 dan 3 yang mengatakan bahwa jika penerima kartu prakerja telah ditetapkan sebagai peserta, namun dalam 30 hari tidak segera membeli pelatihan, mengambil pelatihan, maka kemudian kepesertaannya akan dicabut. Walaupun misalkan alasan yang macam-macam, ada yang mungkin karena tidak bisa, ada mungkin yang punya masalah dengan jaringan internet, ada yang punya masalah dengan misalkan ATM-nya, atau misalkan ada yang punya usaha lain mencoba lebih dulu baru kemudian mengandalkan dari prakerja. Nah, ini tidak menjadi bahasan? Tidak. Karena 30 hari itu menurut kami dan tentu saja dari sisi kebijakan yaitu komite yang itu dipimpin oleh Pak Menko Perekonomian dengan 11 menteri, 30 hari itu adalah waktu yang cukup. Dan ketika penerima kartu prakerja itu mendaftar juga menggunakan internet dan bisa, sudah diberikan waktu 30 hari tetapi belum juga mengambil pelatihan, maka ya tentu saja ini cukup mengecewakan. Karena begitu banyak pendaftar kartu prakerja lain yang tidak bisa menjadi peserta. Sementara mereka mendaftar dengan inisiatif sendiri, sudah diberikan tetapi tidak memanfaatkan. Oke, tapi orang-orang ini yang dicabut ke pesertaannya, paham ya bahwa memang ada batasan 30 hari ya? Bahwa kami telah melakukan banyak sekali komunikasi, baik itu lewat Instagram, kemudian kami menggunakan email notification, dan kami juga melakukan SMS notification satu persatu. Kita ingatkan bahwa dalam waktu 7 hari ke depan akan ditutup, atau oh malam ini adalah deadline bagi gelombang kesekian untuk melakukan pembelanjaan. Teman-teman bisa cek sendiri di Instagram bahwa kami secara teratur, secara telaten juga mencoba untuk mengingatkan. Apa yang bisa mereka lakukan kalau merasa memang belum bisa selama 30 hari itu membeli atau menggunakan paket yang ada di dalam kartu prakerja? Saya pikir sekali lagi, kartu prakerja itu bukan bantuan sosial murni. Kartu prakerja itu adalah untuk meningkatkan kompetensi, daya saing produktivitas, angkatan kerja kita. Ini untuk orang yang mau kerja. Keseriusan, disiplin, kemandirian itu adalah kunci untuk bisa menjadi seorang pekerja yang sukses, atau seorang mirauza yang sukses. Jadi banyak sekali fasilitas yang disediakan, saya pikir, banyak sekali kemudian sumber-sumber, baik itu adalah dari komunitas maupun dari SKPD yang bisa digunakan untuk kemudian teman-teman ini mengambil pelatihan. Jadi menurut saya, sumber-sumber katakalah yang bisa membantu itu adalah ada. Dan ini waktu 30 hari, kami pikir menurut prakermengko ini waktu yang cukup untuk membeli setidaknya atau mengambil setidaknya satu pelatihan. Oke, Budani itu kan tadi yang lebih dari 300 ribu itu kan yang berasal dari gelombang 1 sampai dengan 7. Bagaimana dengan gelombang 8 sampai dengan 10? Apakah cukup aktif sampai dengan saat ini? Di gelombang 8, perkembangan yang terakhir baru beberapa hari yang lalu telah juga dilakukan pencabutan sekitar 40 ribu orang. Oke. 9-10 belum ya? Gelombang 9 akan datang kalau tidak salah dalam beberapa hari ke depan. Dan selalu, sekali lagi, kita berikan notifikasi lewat email, SMS maupun Instagram. Oke. Oke, jadi ini sekaligus sebagai pengingat bagi Anda, apabila Anda memang sudah terdaftar dalam program Kartu Prakerja, jangan lupa 30 hari sudah diingatkan melalui SMS, silakan cek Instagram untuk memastikan Anda tidak dicabut ke pesertaannya. Pak Peter, Pak Peter Anda sejak awal menyebutkan bahwa orang-orang yang mendaftar Kartu Prakerja ini katanya karena mau uangnya, bukan karena mau pelatihannya. Apakah kejadian ini membuktikan bahwa prediksi Anda ketika itu tepat? Ya, saya kira susah me-extend boleh dikatakan seperti itu ya. Tetapi begini, saya memang berkritisi Kartu Prakerja, karena memang Kartu Prakerja ini dimaksudkan sejak awal itu adalah untuk membantu mereka yang ingin bekerja. Nah, kemudian dilakukan sedikit penyesuaian di tengah pandemi, sedikit bergeser, walaupun tidak meninggalkan maksud awalnya. Nah, dalam pergeseran itu, yang sangat menonjol dari Kartu Prakerja ini adalah menggunakan teknologi informasi. Terlepas dia itu akan mencari kerja atau membutuhkan bantuannya, tetapi yang paling berat adalah mereka harus mengikuti prosedur yang sangat erat hubungannya dengan penggunaan teknologi informasi. Dan di sini adalah sesuatu yang boleh dikatakan keunggulan dari Kartu Prakerja. Karena dengan menggunakan penggunaan pengetahuan teknologi informasi, maka pelaksanaannya itu benar-benar bisa terjamin, berarti tidak ada masing-masing, saya meyakini itu. Tetapi, sekaligus itu menjadi kelemahan, karena baik itu untuk yang meminginkan pengetahuan sosialnya, maupun yang benar-benar ingin ikut pelaksanaan, itu ada kendala di dalam menerapkan teknologi informasi. Memenuhi semua persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan di dalam Kartu Prakerja. Sehingga Kartu Prakerja yang sudah dibuat sedemikian dikit, itu mau tidak mau, harus menghentikan, mencabut, kekecerahan, keserta, sehingga mereka tidak bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan. Dan kalau menurut saya, ini adalah suatu pembelajaran, dan menurut saya bukan sesuatu yang buruk, bukan berarti Kartu Prakerja gagal dalam hal ini, karena memang proses ini adalah proses pembelajaran kita, terutama masyarakat kita, terutama lagi di tempat bawah, itu harus mengikuti prosedur yang sudah dibetatkan, terutamanya lagi terkait dengan penggunaan teknologi. Oke, bisa dipahami memang, kalau kemudian sudah disediakan, sudah ada, dananya juga ada, pelatihan yang ada, tapi tidak dimanfaatkan, jelas sebaiknya memang diberikan kepada yang memang benar-benar membutuhkan dan mau mengikutinya. Tapi begini, kalau mendaftar Kartu Prakerja saja, syaratnya banyak, tidak semua pendaftar bisa mendapatkannya, bukankah artinya memang ada keinginan yang luar biasa dari orang-orang ini untuk ikut dalam program tersebut? Kalau kemudian ada waktu 30 hari, mereka belum juga mengikuti pelatihannya, kira-kira kalau dari Pak Peter, menganalisis apa sebabnya? Mereka tentunya sangat ingin untuk bisa mendapatkan bantuan itu, ya. Baik itu, kita belum bisa memang memastikan apakah mereka, seperti yang saya sampaikan selalu, mereka ingin menginginkan intensif pekerjanya yang 600 ribu persenangan, atau benar-benar ingin mendapatkan pelatihannya. Ini harus kita mestikan dulu, harus kita survei dulu, harus kita cek dulu. Yang kedua yang harus kita cek juga adalah, sebenarnya yang menyebabkan mereka tidak bisa menindaklanjuti ke ikut pertataan mereka ini, sehingga mereka tidak bisa mencairkan intensifkan kartu prakerja, itu apa? Apakah dikarenakan, seperti Mbak Deme tadi bilang, mereka kan sudah bisa supply. Harusnya persoalan, persoalan yang koneksi, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Dugaan saja, ini tadi harus dibuktikan di dalam survei. Tidak apa Pak, untuk saat ini diduga terlebih dulu? Ini harus di cek apakah karena, ini kalau saya lihat memang persyaratan-persyaratan untuk mencairkan intensif itu kan memang tidak mudah. Mulai dari dia pertama, dia harus mengikuti pelatihan, kemudian melakukan penilaian, melakukan memberikan ulasan terhadap latihannya, dan kemudian terkait juga dengan mereka menyiapkan rekening penampungnya, dan semuanya itu, ya, kalau untuk masyarakat umum, belum tentu mereka terbiasa untuk mengikuti aturan-aturan yang prosedur-prosedur yang sudah ditutupi. Tapi yang ingin saya sampaikan juga, prosedur itu bukan hal yang satu. Memang prosedur yang harus kita lakukan kalau kita ingin membuat suatu program yang tentu cukup, akuntabel, yang bisa dipertanggungjawabkan, dan benar-benar bersih dari permainan. Oke. Pak Piter, tapi menurut Anda bukan karena pelatihan yang disediakan tidak menarik ya? Saya kira tidak seperti itu. Kalau dugaan saya kemarin itu benar, bahwa sehingga mereka itu lebih menginginkan insentifnya, apapun kesulitannya, mereka akan tentu. Oke, akan dihadapi ya? Akhirnya, ini memang mereka agak dibimung juga untuk melakukan itu. Dan banyak masalah untuk mereka hadapi. Tapi itu perlu sekali lagi, itu harus dihubungi. Oke. Ada Pak Piter tadi menyatakan, jangan-jangan ada persyaratan pencairan insentif yang memang tidak mudah. Lalu ada dana 1,1 triliun rupiah yang dikembalikan kekas negara. Kemana? Akan digunakan untuk apa? Sesaat lagi akan dijawab oleh Budeni. Jangan kemana-mana saudara, tetap bersama kami. Sapa Indonesia malam akan segera kembali.